ha? udah swipe lo? kenapa dia? ada lah pokoknya kenapa? kenapa? kenapa omah? enggak oke, baik di hari Jumat ini untuk Wendy yang ada di Bali selamat berlibur Wendy liburan di Bali ya? liburan mana makan siang? kan enggak ada Wendy berarti kita kalau enggak ada teman satu enggak makan ya? iya tapi enggak apa-apa, gue bawa risol kok enggak apa-apa, ya kan? gue bawa itu enggak apa-apa gue beli itu enggak apa-apa, enggak usah posting omah sekarang puding coklat dimana sih? gue lagi pengen puding coklat yang enak deh omah yuk omah mulai yuk jadi ngeluarin duit tapi ini ya yuk judul hari ini judulnya adalah yang namanya cinta ya tetap cinta karena cinta gue bukan kaleng-kaleng slebel nah sekarang ini kita kedatangan pasangan yang lagi berbahagia tapi si cowoknya ini suka marah-marah Aduh Suka marah-marah Kita panggil langsung Ini dia Mayle Mayle dan Anggita Selamat menikmati Selamat menikmati Anten baru Anggirnya Ma'el atau Ma'il Ma'el Ma'el Lee nya dari mana Lee nya? Lee nya karena aku ngefans sama Bruce Lee Oh bener Serius Gak ada salah juga Itu nama asli, Mayle Oh engga Nama asli nya siapa? Nama panggung itu? Iya Asli nya? Faris Syaputra Maris Syaputra Faris Maris gini Oh iya maaf Siapa? Nama Ozi Bang Ozi masih saudara? Nama siapa? Nama Bang Ozi Syaputra Agak jauh kalau kita Agak jauh Oke Aku ada artikel dulu mau kita tanyakan ya Apa sih artikel nya? Silahkan Mayle melamar Anggita Oktaviani dengan pantun Ubah suasana tegang menjadi penuh tanggung Hehehe Tawa Tawa Tanggung Akang lu jadi ga ngeliat ya Kang? Kalo kayak gini ya Kang? Iya Tawa awas deh Ini nih salah harusnya disini Ini angkat aja deh Gak enak ini salah Kasian sih lo ga kelihatan Gak kelihatan Bapang sih lamarannya Amarannya kemaren kapan? Tanggal 23 Juli 23 Juli kemaren Oke maksudnya penuh tawa tuh emang apa lu bikin kelucuan disitu? Ya aku tuh orangnya Kamu stand up Bukan Nggak Gak Gitu 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 Lo engan minggil Jessica viral loh Namanya gua panggil dia padateng kan yang lagi yang dipanggil jessica lu jangan ngeji mulu ingat profesi hei baik lu ada di lantai tujuh dia ada di lantai tujuh dia emang viral kananah dia oh enggak ada dia lagi ngeji sama farel bramastia ya bramastia 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 tapi katanya kamu sampe pake apa sih itu 20 pantun pake 20 pantun untuk mencairkan suasana 20 pantun siapa yang bilang ini itu enggak ada-ngada nih enggak ada-ngada yang bener berapa pantun satu satu coba bisa diulang ngemarin pantunnya apa bener lu satu satu apa pantunnya coba pantunnya itu beli gurita di hari lebaran cakep eh kebelinya apa aku cakep wahai anggita mau kakak menerima lamaranku oh apa terus anggita langsung jawab apa masih mikir pada saat itu pulang dia langsung jawab langsung jawab ya tapi kalian berikutnya udah berapa lama sih jadiannya tuh jadiannya tuh Desember 2021 jadiannya jadi baru udah berapa bulan baru berani ngelamar gitu ya iya kalo deketnya tuh udah lama kenalnya ya kenalnya udah lama karena kebetulan kita satu manajemen sebenernya jadi untuk jadian ini pun kita dicomblangin sama manajer kita itu enak manajer sekalian jalan tuh ya iya dia ya kayaknya ya satu berdua memang udah direncanakan dia itu jodoh jodoh ya oke tapi kalo apa yang buat Mayel sendiri suka sama anggita dia ini kalo menurut aku perempuan tangguh karena dia dia romantis ya penyabar ya penyabar 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 karena dia ini perempuan tapi jago main bola dia kebetulan persija putri kan mantan persija putri lu main bola main bola ngapain bobo gue yeee gue mah di dada gue bali united gue baru dateng sekali baru dateng sekali aja seolah-olah kayak iya banget gitu kan gue udah nonton oke jadi dia adalah ikut grup bola persija oh persija persija masih sampe sekarang masih tapi belum ada liganya oh belum ada Liga Putri lagi ya iya belum ada lagi iya tapi kalo dibola apa kamu di gimana ya di wingback wingback belakang gue tau gue tau gue ada ada back kanan back kiri gitu aduh gue mah paham lah kayak gitu-gitu banget gue mah takut nyimbanginnya karena gue sang ee gitu iya wing kanan loh kiri kiri oke dari semua olahraga yang bisa wanita ikuti kenapa bola sebenernya sebelum bola tuh udah ada volley terus volley oke lah ya mas ada cewek ya silat juga silat jadi kamu tuh ke olahraga dulu sebelum masuk ke dunia sinetron gitu ya iya olahraga dulu itu mah lu jangan nganterin anak doang pake payung sama sunblock pengen turun ke lapangan jadi anak lo seneng oh gue ngeliat role model gue bapak nih gue pake payung sama sunblock ngapain dibales orang nyata kok dibales gue ngapain bales yuk udah sekarang sampe 1 jam setengah pemirsa juga udah bisa liat sendiri liat dong wooo liat tadi kata si dia ini gini ee oma ada salep gak apa minta trombopop coknya bengkak katanya ini buang buang gumpang gini gua trombopop lo dia trombopop lo emang begini tipe-tipe bengkak iya iya wajah tuh bayangin emang dia lagi begini musimnya lagi musim ini kemarin dapet lagi gold, silver, ama hitam ada besinya mana baru pake payung enggak enggak gitu-itu doang baru yang lu pake ya kan satu-satu datangnya dari Amerika mah ini ooo pake payung tuh payung biar bagus kalian payung ya pake payung lagi mau kemari nah ini gimana awalnya Marcel ngajak Anggi untuk kejurusannya eh Marcel mael 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 lu liat no tulisnya em dikual-kual sama dia no eh ini Jumat entah senen beli spidol ya gue udah mulai randuk iya udah mulai randuk iya udah mulai randuk iya udah mulai randuk iya udah mulai randuk gimana awalnya mael ngajak Anggi untuk kejenjang yang lebih serius sembari pacaran akhirnya aku liat ini kayaknya memang yang aku cari cocok kan terus yaudah apa kecocokan dari Anggi yang menurut kamu ini gua banget nih aku memang tipikal nyari apa perempuan tuh yang kalo orang bilang tuh kita sering ketemu itu bakalan bosan tapi kalo sama Anggita aku aku jadi tau kayak gimana kalo kualitas ceweknya bagus kita gak akan bosan tapi kamu pernah tanya gak kalo Anggita suka bosan ketemu kamu nah kalian lihat tiap hari bosan dia kalo Anggita juga tertekan yang tapi coba kalo Anggi kenapa ya akhirnya sekarang ini memutuskan dan mau menerima lamaran udah yakin aja sih apa yang buat kamu yakin apa yang buat kamu yakin ya terpaksi ya daripada negara yang lain mumpungan yang mau gitu ya apa ya awalnya gak yakin dia ya paling nekat paling nekat awalnya gak yakin cuma sholat malem terus mungkin ditunjukin dia cowok yang tepat yaudah berarti mau jadi kalo kemarin kan tunangan ya iya pernikahan ini rencananya kapan tahun depan insya Allah insya Allah oh tahun depan jadi ini sekarang lagi mempersiapkan iya baru tunangan baru ini mempersiapkan perkawinan ya sampai tahun depannya iya amin amin nah ini Mahel kita mau reka adegan tertanya Mahel ngajak Anggi ke jenjang yang lebih serius dan Mahel minta izin ke orang tuanya Anggi ini jadi orang tuanya Anggi Ayu dan Igun ya reka adegan reka adegan reka enggak sama, haaaaaah ya ya iya baru pulang jalan terus pulang dari situ baru dia oh baru ngobrol 말을 ya gimana dia gak bingung Melihat sepatunya aja sama w vorstellen Gak apa, kan namanya juga Gak usah masuk rumah tangga gue loh Kita keluarga-keluarga berhak ya Hey, bisa mulai gak? Mulai yuk Terus ini halte gimana? Rumah lu di pinggir jalan Oh rumah kita disana Kita ceritanya pulang sayang Iya, iya Aku bukan, lu makan Lo pemain gue, yuk Ayo, main lah Main, 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 main Main, main, main Main main, main Main, main Jangan, jangan di rumah, jangan di rumah dong Kita pulang, jaga disini Disini, jaga disini Beradisnya, reng, 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 reng Kau cewek ini, mo Bye Baik. Tai, pindahin bapak nih ibu gak kuat. Kalau motor saya simpan di berangkas ya. Besok saya mau pakai lagi, tolong angetin. Jalannya gimana? Pindahin motor, jalannya gimana? Selama Anggi, Anggi pun sampai di rumah. Jam segini Anggi belum pulang, emang gak pamit sama kamu? Pamit, dia katanya lagi jalan sama pacarnya, Dad. Pacar yang ke abang-abang itu? Masih berdi dia pacaran sama yang ke abang-abangan. Daripada aku dapetin ke ibu-ibuan. Sabar yuk. Lu sabar, lu kayak sabar. Lu banyak belajar sama Sarwenda yuk. Bapak tuh takut kalau Anggi sama dia. Dia tuh kalau main sinetron kan marah-marah terus. Enggak, Pak. Dari luarnya aja. Assalamualaikum, Deddy. Assalamualaikum, Sarah. Berapa ini? Ya Allah. Pulang larut malam, larut malam. Beliat jam, Ded mati. Jam berapa ini? Kamu dianterin sama siapa, nak? Ada nih, kenalin sama Bapak. Pacar. Allah, gak ada yang lain, Ape, nak. Mbah, eh, Pah. Yaudah kalau gitu Mama sama Anggi keluar dulu. Nitip yang ini ya, Papa rasain juga. Bapak pimpin. Bapak ajarin supaya dia jadi suami dan imam yang baik. Lu, kedatangan saya mau menyatakan kata-kata serius. Kenapa harus berdua aja? Eh, saya ini bapaknya. Gak ada saya kalau anak-anak ini gak ada loh. Iya maksudnya kan jangan berdua dong. Loh, kata siapa berdua? Kita ini baru rame-rame ini bertiga. Tunggu, kamu harus ketemu sama neneknya Anggi. Oma? Iya. Oma? Ini Anggi mau dilamar sama orang timnya begini. Ah, si Bedu mau kawin lagi? Oh, polos, polos. Mael. Oh, Mael. Mael. Punya apa kamu mau ngelamar Anggi? Ini Omahnya kebetulan. Jadi kamu harus melewati tiga tahapan. Ibunya udah, bapaknya udah terakhir nih. Nenek moyangnya. Punya apa kamu mau ngelamar Anggi? Saya punya cinta, Omah. Serius? Hius. Udah ama Brec... 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 Emang orang penonton ketawa juga. Oke. Nah ini suka banting motor ciri khas dari Mael. Kalau bikin konten kita punya tayangan ya. Itu di cinematron. Oh engga. Gue sampe. Itu konten Youtube. Jadi kamu emang selalu ngerusakin motor? Iya. Apa motornya sebenernya itu-itu aja apa ganti-ganti? Itu-itu aja, tapi setiap beres syuting, rusak, aku benerin langsung besok syuting lagi gitu. Aku repot ga? Sebenernya aku repot ya gitu ya. Tak mungkin di benerin. Awalnya kok bisa itu jadi jadi ciri khas di konten kamu gitu? Iya. Dulu tuh aku bikin video ga pake karakter. Tapi begini doang nih. Ga ada karakter. Dulu masih video Instagram yang masih 15 detik-an itu tau ga? Nah bikin video gitu. Cuman ga naik-naik. Akhirnya aku mikirin konsep ketemulah preman dulu. Awalnya karakter preman. Iya yang pake rambut keriting. Awalnya preman. Terus udah berjalan preman beberapa bulan aku ketemu karakter tukang ojek pangkalan juga. Jadi aku kemas dengan cara yang beda sebagus mungkin. Kontennya pun isinya komedi action. Jadi ada adegan ekstrimnya juga. Itu motor belum nyampe kamu udah mental ya? Udah. Konsepnya gitu ya? Itu pernah cedera? Pernah. Oh nice. Tapi besoknya syuting lagi? Aku pernah cedera tergantung cederanya sih kak. Tapi aku pernah cedera ya aku retak disini. Oh bagus ya. Ini bakal. Gak lagi orang nyampe dulu. Naik motor nyampe dulu. Ini dulu. Lo motor. Lo ga mental. Gimana yang ga cedera? Itu lah pentingnya sekolah. Tapi Anggi kalo ngeliat pacar kamu kalo syuting begitu. Kayak ngeri banget tuh. Kamu juga jadi khawatir gak? Iya. Suka bilang ke dia. Pelan-pelan. Jangan terlalu ekstrim. Kan kalo dulu kan ekstrim banget kan? Kalo sekarang mungkin udah dikurangin. Udah mau nikah soalnya ya? Iya. Iya hati-hati loh nek. Neng. Apa? Tia hati. Gitu. Nah katanya kamu sampe ada nama buat motor kamu? Ada. Siapa nama motornya? Namanya Kodrat. Kodrat. Iya. Namanya Kodrat. Jadi memang sudah kodratnya. Itu yang menemani konten kamu dari awal tuh? Iya. Sejarahnya dari awal dia yang nemenin itu. Sampai sekarang. Itu berarti yang ditabrakin juga motor kamu juga? Iya. Dia itu. Kodrat itu. Iya masa kalo motor orang kita bikin konten berantem. Iya. Tadi aku syuting konten itu. Aku beli properti beberapa motor untuk aku hancurin. Oh motor-motor bekas. Iya. Buat dihancurin. Ya kalo ketemu orang baru motornya begitu mah berantem. Yuk gak jadi nanteng. Sekali aja kan buat konten berantem gitu. Harus ini salah nih Oksa. Lu mah idenya lu salah gini. Kalo udah tau dia kontennya kayak gini. Dia suruh bawa motor. Kan di depan maik perikiran motor tuh. Coba aja dia sendiri. Terus. Iya bener. Berani gak dia gitu kan? Iya. Pas dia punya motor. Pas keluar motor gini. Hah? Eh lemon. Iya. Atau ada mobil-mobil artis di depan. Iya. Mobil putih. Bar etin aja. Oksa. 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 Gini ngutang Ma'el. Ma'el. Berarti yang ngutang gua. Oke terus sampe rumah Ayub Igun. Banting motor. Ma'el udah kesel. Oh gini oke. Igun punya utang sama lo. Gini lo udah kesel sampe banting motor gitu. Repot nih Doraemon. Taraemon uindah. Hmm. Ma'el mana sih? Motornya mana di bindanya? Banting bagai itu. Yang mana? Yang ini ma'el. Yang ini oma. Oke. Sekedah. Aku dari mana nih? Dari conduct. Lanjutnya gitu! Anggepnya motor ya bang. Oke. Siap. Batuknya deh. Bambang teeny sia. Batuk dulu deh. Batuknya tuh. kamera roll action entar dulu masa kita disini dimana nih ya situ aku dari situ eksen oh mana utang kau ah kok gak kau bayar-bayar eh punya saban santun kalau banting-banting ngotor depan rumah gua utang bayar kemarin ku minta hari Senin kau bilang hari Selasa minta hari Selasa kau bilang hari Senin sabarlah bang sebenarnya sebenarnya kemarin uang-uang abang tuh udah ada tapi dipinjangnya semesti ruben bayar enggak kalau nggak bayar ku geprek kau uangnya memang udah di saya tapi saya transfer ke dia dianya memang belum ngecek mbankingnya iya bang sabar dulu lah boleh nggak sih bayar setengah dulu anaknya lagi sakit sakit apa kalau abang nggak percaya coba kau jalan-anak jalan hake sakit kan ketimbang kena-kenal pot aja ya enggak bang 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 aku bayar lah utangnya bang tapi jangan hari inilah bang kapan setelah jeda kariwara berikut ini yaa yaa ya 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 ya